Mimpi Kalina terwujud setelah bertemu putri Vicky Prasetyo. Artis Kalina Oktarani mengungkap kebahagiaannya berkenalan dengan anak Vicky Prasetyo dari mantan istrinya yang lain. Hal itu terlihat dalam unggahannya di Instagram pada minggu, tanggal 23 Mei tahun 2021. Di situ, Ibu Aska Korbuzer itu membagikan potret bertiga bareng Vicky Prasetyo dan si kecil. Kemarin Mas Vicky bilang, sayang, aku kenalin kamu ke anak aku ya. Harusnya kemarin aku ketemu sama anak Mas Vicky, tapi karena ada halangan jadinya ditunda, tulis Kalina Oktarani sebagai caption. Dan, hari ini untuk pertama kalinya aku kenal sama anak cantik ini. Janis namanya, sambungnya lagi. Kalina Oktarani pun membeberkan sifat anak tirinya itu. Menurutnya, Janis bersikap cukup sopan dan pemalu. Kesan pertama ketemu Janis, sopan, pemalu, baik, jelas Kalina Oktarani. Sang artis sendiri mengaku sangat bersyukur. Pasalnya selama ini Kalina Oktarani mendambakan kehadiran anak perempuan. Dia senang Vicky Prasetyo bisa mewujudkan itu melalui pernikahan. Allah itu maha baik banget sama aku. Sebelum ketemu sama Mas Vicky, aku selalu berdoa semoga aku bisa punya anak perempuan suatu saat nanti. Dan saat ini, Allah ijabah doa aku. Allah kasih aku anak perempuan, kata Kalina Oktarani. Bukan hanya satu, tapi tiga dalam waktu yang bersamaan, imbuhnya. Kalina Oktarani berharap kedepannya bisa menjadi sosok ibu sambung yang baik untuk anak-anak Vicky Prasetyo. Dia juga tetap ingin bisa mempunyai keturunan dari suaminya itu. Mereka mungkin bukan darah daging aku, tapi semoga aku bisa menjadi ibu sambung yang baik untuk mereka. Dan semoga, aku diberikan lagi kepercayaan oleh Allah untuk punya anak dari suami aku. Semoga, pungkasnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.